Pemirsa, kita jumpa lagi dengan Motorflug di daerah Parakan Temanggung Jadi ini adalah perjalanan di daerah Parakan menuju ke bosan kota Parakan Jadi perjalanan kali ini meneruskan perjalanan sebelumnya Dimana perjalanan sebelumnya yang sudah kita lewati sekitar SMP2 Kledung Parakan Ingat Kledung, jadi ingat lagu Kledung, 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 Tralala Nah seperti itu ya Kledung Kalau disini Kledung, kalau yang lagu-lagu itu kayaknya Kledung Jadi ada sedikit perbedaan huruf konsonan Ya saudara Kita sedang menyusuri perjalanan yang agak lambat Karena di depan sana ada bis luar kota itu ya Ya saudara, kota Parakan ini luar biasa Tepatnya di daerah pegunungan Dengan udara yang sejuk dan kota yang bersih Disini kebanyakan Bertani Tanaman bako Ya jadi bahan untuk membuat rokok kretek gitu Tanaman tembako Beda dengan tanaman bako ya Kalau bako itu di pinggir Laut Kalau ini tembako Yang satu di dataran paling rendah Dan yang ini di dataran tinggi Tembako Ya seperti diketahui Zaman Belanda Banyak perusahaan Belanda yang membuat Tanaman tembako Untuk di ekspor ya Jadi pada zaman Belanda Indonesia itu Atau sebelum ada dinamakan Indonesia Hindia Belanda ya Di waktu di jajah Belanda Mungkin karena di daerah Belanda itu Terdiri dari Empat musim apa ya Ada musim salju Hingga Di sana pertaniannya agak terhambat Dengan adanya musim es atau salju Nah mereka memanfaatkan Hindia Belanda Atau Indonesia ini Di jaman penjajahan dulu Sebagai Basis produksi pertanian Ada pertanian tebu Sebagai produksi gula jawa Ya gelap pasir Maksud saya Kemudian ada Kopi Jadi Kopi Indonesia itu sudah terkenal Semenjak zaman India Belanda Di ekspor ke luar negeri Demikian pula dengan Tebu atau gula pasir Di luar negeri Indonesia Sebagai ekspor terbesar Di jaman Belanda Melalui Tebu Pertanian tebu Yang Makanya di Indonesia banyak Pabrik gula yang didirikan Pada masa Pendudukan Belanda Mungkin Kalau sekarang Diteruskan Perkebunan Perkebunan Semacam itu Dikelola Dengan Maksimal Mungkin juga Kalau negara lain Jepang Terkenal dengan Kepandean Dalam bidang Otomotif Ataupun Mesin-mesin Pabrik Dan lain sebagainya Maka Sebetulnya Indonesia tidak perlu Meniru Jepang Harus punya Karakter sendiri Seandainya Menonjulkan Di bidang Pertaniannya Kenapa Menonjulkan Di bidang Pertanian Karena Indonesia itu Luas Sekali Banyak Lahan-lahan Yang Masih Tidak terpakai Istilahnya Itu Kalau dikelola Menjadi Produk Unggulan Pertanian Disamping Untuk Kebutuhan Dalam negeri Saya rasa Di ekspor Di luar negeri Pun Juga akan Luar biasa Karena Sepertinya Manusia Selalu Membutuhkan Dengan Kebutuhan Pokok Kebutuhan Akan Sayuran Dan Lain sebagainya Untuk Pertahan Hidup Yaitu Sedara Cerita Mengenai Jaman Belanda Hingga Sedikit Opini Dari saya Dimana Bisa Dipakai Dan juga Bisa Tidak Dipakai Kembali Kejalan Raya Kali ini Kita Masih Diparakan Temanggung Kota Di atas Awan Di ketinggian Yang sangat Sejuk Sekali Kalau Di tempat Anda Saat ini Sedang Udaranya Dingin Disini Akan Lebih Dingin Lagi Karena Ini Di Puncak Gunung Di Pegunungan Yang Ada Di Parakan Ini Arahnya Menuju Pasar Parakan Ya Alhamdulillah Ini Suasana Begitu Cerah Dan Matahari Cerah Namun Tidak Terlalu Menyengat Di Daerah Parakan Temanggung Nah Ini Juga Ada Terobosan Yang Menuju Ke Waleri Dari Sini Ada Jalan Terobosan Yang Menuju Ke Waleri Atau Kendal Jadi Dari Sini Ada Jalan Yang Menuju Ke Pandura Sudara Luar Biasa Ini Di Kota Parakan Kotanya Bersih Udaranya Sejuk Dan Kita Bisa Melihat Perjalanan Lancar Di Daerah Sekitar Pasar Parakan Ya Sudara Disini Nampaknya Agak Sedikit Tersendat Ada Bus Yang Menutup Jalan Ini Mobil putih Jalannya Pas Di Depan Bus Berhadapan Langsung Ini Mobil putih Dengan Mobil Bus Ya Lancar Kembali Kita Melanjutkan Disini Di Daerah Magelang Ini Banyak Sekali Mobil Mobil Tua Yang Di Restorasi Mungkin Karena Di Magelang Ini Juga Atau Dekat Magelang Ini Parakan Dekat Magelang Terkenal Dengan Karoseri Magelang Terkenal Dengan Karoseri Untuk Membuat Body Bus Dan Lain Sebagainya Tentu Saja Dengan Pengecatan Yang Luar Biasa Mengkilap Makanya Di Daerah Magelang Banyak Sekali Kendaraan Kendaraan Tua Yang Diperbaiki Sehingga Seperti Baru Di Daerah Magelang Temanggung Itu Banyak Kendaraan Mobil Tua Yang Direnovasi Menjadi Dengan Cat Yang Baru Dan Model Yang Keren Keren Nah Ini Di Depan Saya Nampaknya Mobil Suzuki Apa Hicet Mirip Hicet Juga Ya Saudara Ketemu Lampu Merah Oh Ini Sepertinya Sudah Dekat Dengan Di Samping Saya Ini Pegadean Pegadean Parakan Ya Kita Menunggu Disini Agak Lama Dari Tadi Di Sekitar Pegadean Parakan Sudara Sudara Ngantri Dan Kita Salud Disini Di Parakan Ini Mungkin Terkait Dengan Banyaknya Pesantren Di Daerah Parakan Sehingga Disini Dalam Berlalu Lintas Juga Tertip Saat Lampu Menyala Merah Kendaraan Pun Semuanya Patuh Berhenti Tidak Ada Yang Nyelonong Memang Di Lampu Merah Ini Sebaiknya Kita Mematuhi Peraturan Dengan Berhenti Di Lampu Merah Dan Setelah Menyala Hijau Kita Bisa Berjalan Karena Disini Kalau Kita Terburu Buru Bisa Tertabrak Oleh Kendaraan Lainnya Jadi Terburu Apapun Sebaiknya Berusaha Di Lampu Merah Berhenti Dibiasakan Agar Perjalanan Alah Aman Ya Aman Sampai Tujuan Selamat Sampai Tujuan Di Daerah Ini Barakan Banyak Sekali Pohon Pohon Yang Tua Kita Bisa Melihat Pohon Pohon Di Pinggir Jalan Ini Sudah Gede Gede Sekali